Saat Feng Hao menyerang tanpa ampun, gumpalan terakhir jiwa Azure Sky Ark Devil Sovereign langsung menghilang dari dunia ini. Dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa Feng Hao akan bertindak sedemikian mendominasi. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan membiarkan dia mendapatkan akhir yang baik. Xiao Yu dan para ahli lainnya hanya menghela nafas sebagai tanggapan atas tindakan dominan Feng Hao. Mereka tidak merasa kasihan sedikitpun atas nasib Azure Sky Ark Devil Sovereign. Jika itu mereka, kemungkinan besar mereka akan merasa lebih intens. Setelah dia selesai melakukan semua ini, ekspresi Feng Hao berangsur-angsur meredah, dan dia diam-diam berjalan ke sisi Huang Fu Wushuang dan menatap pemuda kurus yang tidak sadarkan diri itu. Di bawah cahaya bulan yang dingin, penampilan pemuda kurus ini samar-samar membuat Feng Hao merasa seolah-olah dia melihat dirinya yang lebih muda. Apakah Feng Hao yakin bisa menyelamatkannya? Huang Fu Wushuang perlahan mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca saat dia melihat Feng Hao. Feng Hao menganggup dan dengan lembut berkata, jangan takut. Dengan adanya Xiao Yu, seharusnya tidak ada banyak masalah. Pada saat ini, Xiao Yu dan Raja Kilin Api Hitam juga berjalan perlahan. Feng Hao langsung bertanya pada Xiao Yu apakah ada cara untuk memulihkan pemuda kurus itu sepenuhnya. Lagipula, nama sepuluh ribu tubuh ganas terdengar menakutkan. Hanya surga yang tahu apakah akan ada akibat yang mengerikan pada tubuh. Sinar cahaya ilahi itu baru saja mendarat padanya, jadi aku punya pemahaman tentang situasinya. Xiao Yu mengerutkan kening dan bergumam. Secara umum, jika dia tidak menjalani pemurnian terakhir malam ini dan tidak dapat membentuk sepuluh ribu tubuh ganas yang sebenarnya, tubuh fisiknya secara bertahap akan runtuh dalam waktu setengah bulan dan dia akan mati. Setengah bulan. Wajah Huang Fu Wushuang menjadi semakin pucat saat mendengar ini. Apa yang bisa saya lakukan? Saya akhirnya membawa anak saya kembali dengan susah payah, namun saya diberitahu bahwa dia hanya punya waktu setengah bulan untuk hidup. Apakah ada yang lebih tidak berdaya dari ini? Tubuh sepuluh ribu Fiers berbeda dengan konstitusi biasa karena membutuhkan darah beberapa puluh ribu atau bahkan ratusan ribu orang untuk memurnikan seluruh tubuh. Meskipun darah orang biasa tidak memiliki banyak kekuatan, ini adalah darah orang yang mati sia-sia, jadi mengandung kebencian. Kebencian satu orang mungkin tidak menakutkan, tapi jika kebencian beberapa ratus ribu orang terakumulasi bersama. Xiao Yu juga terus menjelaskan, karena di masa lalu, ada juga yang ingin membunuh orang yang tidak bersalah untuk memperbaiki diri, namun pada akhirnya tetap terbunuh. Bukankah itu berarti tidak ada jalan lain? Wajah Feng Hao pucat saat dia mengerutkan kening. Mungkinkah Xiao Yu pun tidak punya solusi? Lalu siapa lagi di dunia ini yang bisa? Bukan tidak mungkin, tapi tingkat keberhasilannya, Xiao Yu ragu-ragu sejenak, nadanya dipenuhi ketidakpastian. Katakan padaku, ada apa? Feng Hao berkata dengan gigi terkatup. Tidak peduli apa yang diperlukan, bahkan jika dia harus menyerahkan nyawanya, dia harus membiarkan anaknya hidup. Ubahlah kebencian di tubuhnya. Dengan cara ini, dia juga akan mendapat rejeki. Mungkin dia bisa mencapai dao melalui ini. Xiao Yu berkata dengan lembut. Karena kemunculan tubuh 10.000 sengit sebelumnya, ada orang yang sudah memikirkan metode yang sesuai, namun mereka belum pernah benar-benar menerapkannya, itu hanya dugaan saja. Mengubah. Sedikit keraguan muncul di wajah Feng Hao. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Benar, karena tubuhnya dipenuhi dengan kebencian ratusan ribu nyawa. Meski belum meletus, selama ini sudah terakumulasi di tubuhnya. Jika kita bisa mengubahnya tepat waktu, masih ada apa luang? Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana kita mengubahnya? Apa yang kita butuhkan? Aku akan mencarinya. Sedikit tekat muncul di wajah Feng Hao. Dia tidak takut akan kesulitan, tetapi dia takut tidak memiliki sedikitpun harapan. Kamu seharusnya tahu tentang lembah Suandao, kan? Xiao Yu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan menyebutkan lembah Suandao. Feng Hao dan Huang Fu Wushuang sedikit terkejut. Mengapa lembah Suandao terlibat? Kita harus tahu bahwa Huang Fu Wushuang adalah gadis suci dari lembah Suandao, tapi apa hubungannya dengan mengubah tubuh 10 ribu fierce? Saya adalah gadis suci dari lembah Suandao. Huang Fu Wushuang secara langsung mengungkapkan identitas aslinya. Mendengar ini, Xiao Yu juga sedikit terkejut. Dia mengukur Huang Fu Wushuang dan cukup terkejut. Sepertinya dia telah melakukan kesalahan. Dia tidak mengira Huang Fu Wushuang adalah gadis suci di lembah Suandao. Karena kamu adalah gadis suci, maka itu mudah. Lembah Suandao memiliki metode penanaman mental yang tidak diajarkan kepada orang luar, itu disebut kitab Dao. Tidak sesederhana metode budidaya. Jika kamu bisa mengolahnya untuk waktu yang lama, ini akan sangat bermanfaat bagi pertobatan tubuh 10 ribu fierce. Xiao Yu menganggup dan menghela nafas, Awalnya, aku hanya memiliki bagian pertama dari mantranya, tetapi karena kamu adalah gadis suci dari lembah Suandao, kamu harus memiliki seluruh mantranya. Ini akan membuat segalanya lebih nyaman. Dao Kitab Suci Dao Kitab Suci Feng Hao dan Huang Fu Wushuang sama-sama berseru. Namun, suara Huang Fu Wushuang mengandung sedikit keraguan. Kemudian ketika anak itu bangun, kamu bisa mengajarinya Kitab Suci Dao. Feng Hao menghela nafas lega. Dia awalnya mengira itu akan menjadi tugas yang sulit, tetapi sekarang tampaknya itu jauh lebih mudah. Namun, reaksi Huang Fu Wushuang di luar dugaan semua orang. Dia berkata dengan ekspresi terkejut, tidak ada Kitab Suci Dao di lembah Suandao. Seketika, Feng Hao dan Xiao Yu tercengang. Bagaimana mungkin tidak ada Kitab Suci Dao? Tidak, itu tidak mungkin. Dulu di lembah Suandao, aku hanya kekurangan Kitab Suci Dao. Kitab Suci Dao pasti ada. Xiao Yu memperlihatkan ekspresi keheranan, karena di era di mana dia tinggal, identitasnya agak istimewa, jadi hal-hal ini tidak boleh salah. Wushuang, pikirkan lagi, bagaimana mungkin tidak ada Dao skripcer. Feng Hao juga cemas. Ini menyangkut keselamatan anaknya. Namun, alis Huang Fu Wushuang terjalin erat. Setelah merenung dalam waktu lama, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Kitab Suci Dao tidak ada di lembah Suandao. Kalau tidak, dengan statusku, mustahil bagiku untuk tidak mengetahuinya. Memang benar, Huang Fu Wushuang adalah gadis suci. Statusnya di lembah Suandao tidaklah rendah. Selain itu, lembah Suandao tidak akan menyembunyikan apapun darinya, apalagi Kitab Suci Dao. Lalu apa yang terjadi? Jelas sekali, Xiao Yu juga bingung. Namun, dia jelas tahu bahwa lembah Suandao mengandalkan, atau lebih tepatnya, hal paling berharga di dalamnya adalah Kitab Suci Dao. Siapa yang tahu berapa banyak ahli hebat yang muncul di lembah? 2312. Bagaimanapun, masalahnya adalah lembah Suandao hanya mengubah nama Kitab Suci Dao, dan metode penanaman mental yang sebenarnya hanya mengubah namanya. Bagaimanapun juga, era Grand Miss Sovereign masih sangat jauh, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam periode waktu itu. Selanjutnya, Xiao Yu juga perlahan melafalkan sebagian mantra yang dia tahu. Saat Huang Fu Wushuang mendengarkan, alisnya berkerut semakin erat. Adegan ini menyebabkan hati Feng Hao semakin gelisah. Sesaat kemudian, setelah Xiao Yu melafalkan seluruh metode penanaman mental, pandangan Feng Hao tertuju pada Huang Fu Wushuang, menunggu jawaban. Namun, Huang Fu Wushuang masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, metode penanaman mental yang Anda ucapkan hanya memberi saya perasaan yang familiar, tetapi saya tidak memiliki kesan sama sekali. Dengan kata lain, saya tidak pernah berhubungan dengan mental ini. Metode budidaya. Mendengar jawaban ini, Xiao Yu dan Feng Hao saling memandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Sesuatu pasti telah terjadi. Jika tidak, lembah Suan Dao pasti tidak akan menyerah pada kitab Suci Dao. Xiao Yu sepertinya menyadari beratnya masalahnya dan segera menenangkan diri. Pandangannya tertuju pada Huang Fu Wushuang dan dia bertanya, perasaan familiar apa yang kamu bicarakan? Huang Fu Wushuang menggigit bibir merahnya dan merenung sejenak sebelum dia menjawab, bagaimana saya mengatakannya. Metode penanaman mental yang Anda ucapkan tampaknya sangat mirip dengan teknik hati menenangkan tertinggi yang saat ini dimiliki oleh murid inti lembah Suan Dao. Berkultivasi. Saya bahkan samar-samar merasa bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama. Teknik penenangan jantung tertinggi. Xiao Yu mengerutkan alisnya dan bertanya dengan ragu, lembah Suan Dao mu pernah memiliki seorang penguasa yang disebut yang tertinggi. Mungkinkah? Sebuah cahaya muncul di benak Huang Fu Wushuang dan dia mengungkapkan pikirannya, maksudmu lembah Suan Dao telah memodifikasi kitab Suci Dao. Ekspresi Xiao Yu juga berubah serius saat dia menganggupkan kepalanya, berdasarkan situasi saat ini, memang seharusnya begitu. Apa yang disebut teknik menenangkan hati tertinggi hanyalah versi sederhana dari kitab Suci Dao. Faktanya, ini adalah sebuah tidak lengkap metode penanaman mental yang sepenuhnya terpisah dari kitab Suci Dao. Tapi dimanakah kitab Dao yang sebenarnya? Huang Fu Wushuang mau tidak mau merasa sedikit ragu. Sebagai orang suci dari lembah Dao yang mendalam, dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan kitab Suci Dao, apalagi teknik budidaya mentalnya telah diubah. Sulit untuk mengatakannya. Tampaknya beberapa hal tak terduga telah terjadi di lembah Suan Dao dalam ratusan ribu tahun yang tersisa. Saya ingin tahu apakah ada perubahan di puncak Ling Xiao. Xiao Yu juga menghela nafas. Ada nada khawatir dalam nada bicaranya. Senior, apa identitasmu? Huang Fu Wushuang bingung. Dia tahu bahwa kuil Daois di benua bela diri sejati, yang merupakan penguasa iblis langit Azure, pasti telah meninggalkan lembah Suan Dao di masa lalu. Adapun Hao Yu e Supreme dari Akademi, kemungkinan besar dia adalah ahli dari puncak surga tinggi. Namun, dua ahli dari dua eksistensi kolosal sebenarnya telah berkumpul dan mengikuti penguasa kekacauan primordial ke apa yang disebut benua bela diri sejati. Identitas mengejutkan macam apa yang dimiliki penguasa kekacauan primordial di dunia penglai saat itu. Bahkan ketertarikan Feng Hao terguncang saat menyebutkan hal ini. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan dekat dengan High Heaven Peak. Sosok letian terlintas di benaknya, tapi dia segera menggelengkan kepalanya. Aku, Xiao Yu sepertinya tenggelam dalam ingatan yang jauh. Dia menghela nafas untuk waktu yang lama dan berkata, ayahku pernah menjadi putra suci yang mulia di lembah Dao yang mendalam, dan ibuku adalah orang suci di puncak langit tinggi. Feng Hao dan Huang Fu Wushuang tercengang saat mendengar itu. Asal-muasal Grand Miss Sovereign ini memang tidak sederhana. Orang tuanya adalah penerus dari dua keberadaan kolosal. Oin ini saja sudah cukup membuat orang merasa terintimidasi saat melihatnya. Karena kalian berdua berasal dari dunia penglai, kalian harus tahu bahwa hubungan antara lembah Suandao dan puncak langit tinggi tidaklah damai, meskipun di permukaan mereka terlihat saling menahan, kata Xiao Yu sedikit. Feng Hao dan Huang Fu Wushuang mengangguk setuju. Dia tidak salah. Bahkan di dunia penglai saat ini, lembah Suandao dan puncak langit tinggi selalu berselisih satu sama lain. Hubungan mereka tidak buruk, tapi juga tidak baik. Di era saya, hubungan keduanya bahkan lebih buruk. Bisa dikatakan mereka memandang satu sama lain sebagai musuh. Xiao Yu tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu kamu bisa membayangkan seperti apa situasiku saat itu, kan? Feng Hao dan Huang Fu Wushuang juga terkejut di dalam hati mereka. Dua murid yang seperti api dan air sebenarnya bersatu, dan mereka bahkan melahirkan seorang anak. Seberapa melodramatis adegan ini. Setelah aku lahir, ayahku dibawa kembali oleh lembah Suandao. Dia tidak pernah diizinkan keluar dari lembah Suandao. Setelah melahirkanku, ibuku juga kehilangan posisinya sebagai orang suci karena beberapa hal. Suara-suara di puncak langit tinggi. Karena kepergian ayahku, dia meninggal dalam depresi. Xiao Yu perlahan menceritakan masa lalunya. Nada suaranya tenang, tetapi Feng Hao dan Huang Fu Wushuang tahu bahwa masa lalunya sangat menyedihkan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa primordial chaos sovereign yang terkenal sebenarnya adalah anak dari penerus dua eksistensi kolosal. Kemudian, saya tumbuh dalam kesepian dan mulai berkultivasi. Sejak saat itu, kemajuan saya tidak dapat dihentikan. Dari alam suci, ke alam berdaulat setengah langkah, ke alam berdaulat, guru ilahi, dan bahkan alam berdaulat. Ekspresi Xiao Yu tenang saat dia melanjutkan, Dari orang tanpa nama ke alam berdaulat, aku mengalami terlalu banyak pengalaman. Setelah aku menjadi penguasa, dua makhluk kolosal menyadari bahwa aku akhirnya memiliki kekuatan untuk membuat mereka takut, Jadi mereka mulai takut. Ikat aku. Apakah ini alasan mengapa kamu membawa King Tian dan Hao Yue ke benua bela diri sejati? Feng Hao pintar. Dia segera menunjukkan inti permasalahannya. Tidak mudah bagi penguasa kekacauan primordial untuk datang ke benua bela diri sejati. Bagian dari itu, Xiao Yu tersenyum mengejek diri sendiri. Saat itu, saya melakukannya karena keinginan untuk membalas dendam. Saya membawa pergi ahli dari dua keberadaan kolosal, tapi ada alasan lain. Alasan apa? Feng Hao dan Huang Fu Wu Shuang berseru. Ini adalah pertanyaan paling krusial. Rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Namun di luar dugaan, Xiao Yu tiba-tiba menyeringai dan menolak menjawab pertanyaan tersebut, menyebabkan Feng Hao dan Huang Fu Wu Shuang menjadi geram. Bukankah dia mempermainkan kita? 2313. Huang Fu Wu Shuang tanpa daya mengangkat bahunya dan berkata, Tetapi saya belum pernah mendengar tentang Kitab Suci Dao. Pada saat ini, Xiao Yu merenung sejenak dan juga memberikan kompromi, berkata, bagaimana dengan ini? Kitab Suci Dao pasti ada, tetapi untuk spesifiknya, kamu harus menunggu sampai kamu kembali ke dunia penglai untuk mengetahuinya. Tapi saya tidak yakin bisa membuat terobosan dalam waktu setengah bulan. Feng Hao mengerutkan kening. Hanya dengan menjadi kaisar agung, seseorang dapat meninggalkan benua bela diri sejati. Ini adalah fakta yang sudah diketahui umum. Aku bisa mengajarinya bagian pertama mantranya. Dengan cara ini, dia bisa menekan kebencian di tubuhnya untuk sementara. Aku sudah menghitung bahwa itu seharusnya mampu menekannya selama sekitar 10 tahun. Xiao Yu berkata tanpa daya sambil melihat pemuda kurus yang tidak sadarkan diri. 10 tahun ya, Feng Hao terdiam. Dengan kata lain, dia harus berhasil membuat terobosan dalam waktu 10 tahun. Selain itu, dia harus membawanya kembali ke dunia penglai dan mendapatkan Kitab Suci Dao yang sebenarnya dari Lembah Suandao. Apakah kamu percaya diri? Huang Fu Wushuang juga tahu bahwa masalah ini sangatlah sulit. Apalagi yang disebut terobosan, apakah Feng Hao bisa berhasil atau tidak? Dia masih harus menghadapi raksasa seperti Lembah Suandao. Ini jelas bukan hal yang baik. Meskipun saya tidak percaya diri, saya harus mencobanya. Saya tidak bisa begitu saja melihat anak saya mati. Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Dia masih percaya diri dalam 10 tahun. Huang Fu Wushuang menganggupkan kepalanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi perasaan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Dia tiba-tiba menyukai perasaan memiliki Feng Hao sebagai pilar pendukungnya. Tanpa disadari, perubahan sudah terjadi di hatinya. Bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan mengajari anak ini mantra setelah dia bangun. Selebihnya terserah kamu, Xiao Yu melirik Feng Hao dan berkata, Saya akan mencoba yang terbaik. 10 tahun setidaknya lebih baik daripada setengah bulan. Feng Hao tersenyum tak berdaya. Dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal di dalam hatinya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membunuh penguasa iblis King Tian secepat itu. Mungkin, pihak lain bahkan mungkin mengetahui beberapa informasi tentang Kitab Suci Dao dan bahkan mempraktikkan nyanyian ramalan ini. Mungkin aku bisa mempelajari beberapa menemonik mengenai Kitab Suci Dao dari Azure Sky Demon Sovereign. Feng Hao menghela nafas. Xiao Yu sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Tak lama setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Menyerahlah. Memang benar penguasa iblis Agung Langit Biru mengetahui Kitab Suci Dao, tapi menurutmu apakah kamu punya kemampuan untuk mendapatkan mantra darinya? Mendengar ini, Feng Hao merasa lega. Xiao Yu benar. Bahkan jika dia ingin mencari jiwanya, dia tidak akan terlalu percaya diri. Xiao Yu tahu bahwa kunci untuk menekan tubuh tidak menyenangkan adalah Kitab Suci Dao dan penguasa iblis King Tian juga mengetahuinya. Dia pasti tidak akan mengatakan apapun bahkan jika dia mati. Ayo pergi. Untuk sementara kita akan menetap di kota Bulan Cerah dan menunggu anak kecil ini bangun. Xiao Yu berkata dengan malas. Feng Hao dan yang lainnya juga menganggupkan kepala, sebelum menghilang dari langit di atas kota Bulan Cerah. Di rumah tuan kota-kota Bulan Cerah, Feng Hao dan Huang Fu Hushuang berada di sebuah ruangan, mengerutkan kening saat mereka melihat pemuda kurus yang tidak sadarkan diri. Ekspresi mereka berdua tidak bagus saat mereka menunggu pemuda kurus itu bangun. Jangan khawatir. Xiao Yu berkata bahwa dia akan bangun sebentar lagi, jadi dia akan bangun secara alami. Setelah beberapa lama, Feng Hao menghibur Huang Fu Hushuang. Satu hari telah berlalu, Huang Fu Hushuang berkata dengan lemah. Orang yang terbaring di tempat tidur adalah putranya, jadi kekhawatiran di hatinya secara alami lebih serius daripada kekhawatiran Feng Hao. He hei, kenapa kita tidak memikirkan nama untuk anak ini? Untuk meredakan suasana, Feng Hao dengan santai bertanya. Huang Fu Hushuang sedikit terkejut. Segera setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi merenung. Setelah berpikir lama, dia masih belum bisa memikirkan nama yang bagus. Dia berkata, menurutmu nama apa yang bagus? Kalau begitu sebut saja dia Feng Xiaoyun. Feng Hao berpikir sejenak dan merasa nama ini tidak buruk. Lalu kenapa tidak memanggilnya Huang Fu Xiaoyun? Huang Fu Hushuang memutar matanya ke arah Feng Hao. Dia sedikit tidak senang. Mengapa anak tersebut harus mengikuti nama belakang Anda? Ini, Feng Hao segera membuat wajah pahit. Jika anak ini tidak mengikuti nama belakang ayahnya, nama belakang siapa yang akan dia ikuti? Saya punya pendapat. Ekspresi Huang Fu Hushuang langsung berubah dingin. Dia percaya bahwa anak ini harus mengikuti nama belakangnya. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak akan senang jika nama belakangnya adalah Feng. Lebih baik jika nama belakangnya adalah Feng. Feng Hao berkata dengan sedikit malu, bahkan jika kita kembali ke dunia penglai di masa depan, kamu tidak dapat membawa anak ini bersamamu. Jika nama belakangnya adalah Feng, dia dapat mengikutiku kembali ke ras manusia. Apa? Kamu ingin merebut anakku dariku? Huang Fu Hushuang langsung berkobar ketika mendengar rencana Feng Hao. Bagaimana dia bisa membiarkan hal itu terjadi? Dialah yang melahirkan anak ini, jadi jika dia kabur bersama Feng Hao, lalu kemana dia akan pergi menangis? Jangan marah, dengarkan aku. Feng Hao memandang Huang Fu Hushuang yang seperti singa dan berkata tanpa daya, jangan lupakan identitasmu. Kamu adalah gadis suci lembah Suandao. Jika lembah Suandao tahu bahwa kamu melahirkan seorang anak bersamaku, itu akan berdampak besar padamu. Kata-kata Xiaoyu barusan ditujukan untuk kita. Huang Fu Hushuang langsung tercengang saat mendengar ini. Sekarang dia memikirkannya, sepertinya itu masuk akal. Xiaoyu tidak mau membicarakan masa lalunya tanpa alasan. Jelas sekali kata-kata tadi sengaja diucapkan karena tak ingin nasib pemuda kurus itu sama dengan nasibnya. Ini, Huang Fu Hushuang tidak tahu harus berbuat apa. Jika lembah Suandao tahu tentang keberadaan anak ini, dia takut setidaknya dia akan dikurung. Paling tidak, lembah Suandao mungkin membahayakan Feng Hao dan anak ini. Kemarahan mereka bahkan mungkin menyebar keras manusia. Oleh karena itu, biarkan anak itu bersamaku. Setidaknya dengan cara ini, hal itu tidak akan mempengaruhimu. Melihat Huang Fu Hushuang sepertinya menunjukkan tanda-tanda mengalah, Feng Hao buru-buru berkata, bukannya kamu tidak akan bisa melihat anak itu. Kamu bisa datang keras manusia untuk menemuinya kapan saja. Huang Fu Hushuang memikirkannya dan merasa ini adalah ide yang bagus. Meskipun dia tidak akan bersedia dalam jangka panjang, dia segera melirik Feng Hao dan berkata, saya bisa membiarkan anak itu mengikuti nama keluarga Anda, tetapi Anda harus memberi saya penjelasan tentang masalah di antara kita. Feng Hao terdiam. Ini adalah masalah yang bahkan dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. 2314. Pemuda kurus itu berbaring di tempat tidur, kesadarannya kabur. Seolah-olah dia baru saja mengalami mimpi buruk yang panjang. Di dunianya, hanya ada warna merah tua yang mempesona seperti darah segar. Seluruh tubuhnya mulai sedikit gemetar. Saat melihat ini, Feng Hao dan Huang Fu Hushuang mengerutkan alis mereka dengan erat. Ada yang salah dengan aura pemuda kurus itu. Ledakan. Namun, pada saat ini, cahaya berwarna merah darah tiba-tiba muncul di permukaan tubuh pemuda kurus itu. Cahaya merah darah menyelimuti tubuhnya. Sekilas, dia tampak seperti iblis yang ganas. Ah! Pemuda kurus itu tanpa sadar mengeluarkan erangan yang menyakitkan, seolah-olah dia menderita penyiksaan yang tidak manusiawi. Seluruh tubuhnya membungku, tapi dia tetap tidak bangun. Sial, kebencian di tubuhnya telah meletus. Feng Hao mengerutkan kening. Dia mampu mengidentifikasi sumber masalahnya dalam sekejap. Bahkan seorang ahli di levelnya dapat merasakan bahwa cahaya merah darah yang menutupi permukaan tubuh pemuda kurus itu dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Pada saat ini, kebencian yang muncul di tubuh pemuda kurus telah menarik perhatian Xiaoyu. Dengan teleportasi, dia sudah muncul di kamar. Apa yang telah terjadi? Xiaoyu mengerutkan kening saat dia melihat pemuda kurus, yang membuat ekspresi kesakitan di tempat tidur, dan bertanya dengan bingung. Xiaoyu merasa simpati pada pemuda kurus itu. Bagaimanapun, keduanya berada dalam situasi yang sama, dan tentu saja, mereka dapat beresonansi satu sama lain. Kebencian di tubuhnya telah meletus. Apakah ada cara untuk menghentikannya? Ketika Feng Hao melihat Xiaoyu muncul, dia juga menghela nafas lega. Dengan adanya dia, mungkin tidak akan ada banyak masalah. Azuresky Ark Devil Sovereign sudah mati, dan tak seorang pun di dunia ini yang memahami tubuh 10 ribu tubuh tidak menyenangkan lebih baik darinya. Ketika Xiaoyu mendengar ini, sedikit keseriusan muncul di wajahnya. Dia ingin bergerak maju, tapi cahaya merah darah yang menyelimuti tubuh pemuda kurus itu tiba-tiba meletus. Aura yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul, bahkan menyebabkan Xiaoyu mundur beberapa langkah. Saat melihat ini, Feng Hao dan Huang Fu Wushuang sama-sama menghirup udara dingin. Kebencian itu sebenarnya begitu kuat sehingga bahkan Xiaoyu tidak bisa menekannya. Kepadatan kebencian di tubuhnya melebihi ekspektasi saya. Wajah Xiaoyu menjadi gelap ketika lapisan cahaya ilahi tujuh warna yang kabur muncul di tubuhnya. Baru setelah itu dia bisa secara bertahap mendekati sisi pemuda kurus itu. Mengikuti kemunculan cahaya ilahi tujuh warna yang kabur, aura yang muncul dari tubuh pemuda kurus itu tidak mampu menekan Xiaoyu. Tidak peduli apapun, gelombang kebencian tidak akan mampu membuat Xiaoyu mundur. Xiaoyu meletakkan tangannya pada denyut nadi pemuda kurus itu dan menutup matanya. Setelah merasakannya beberapa saat, dia melepaskan tangannya dan melangkah mundur. Dia memandang Feng Hao dan yang lainnya dan berkata, kita harus membangunkannya sesegera mungkin dan membiarkan dia mempelajari Kitab Suci Dao. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan selama setengah bulan. Ekspresi Feng Hao dan Huang Fu Wushuang berubah ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyu. Apakah kebencian di tubuh anak ini sudah begitu mengerikan? Apakah ada cara untuk membangunkannya? Feng Hao juga mengetahui beratnya masalah ini dan tidak mau terus menundanya. Dia hanya bisa membangunkan pemuda kurus itu sesegera mungkin dan membiarkan dia mempelajari bagian pertama dari Kitab Suci Dao. Dengan cara ini, setidaknya ada peluang. Alasan kenapa dia dalam kondisi ini adalah karena jiwanya diselimuti oleh banyak kebencian. Aku akan membantunya memanggil jiwanya sementara kalian menjagaku dari samping. Xiaoyu merenung sejenak dan menyarankan metode seperti itu. Hati-hati dengan kebencian. Itu terakumulasi dengan begitu banyak nyawa tak berdosa. Bahkan jika itu hanya sedikit kebencian, begitu itu benar-benar meletus, bahkan aku harus waspada. Xiaoyu mengingatkan. Feng Hao mengangguk. Ia menjadi sangat marah dan mengutuk. Penguasa Iblis Agung Langit Biru terkutuk itu. Aku tidak sabar untuk menggiling tulangnya menjadi abu lagi. Baiklah, dia sudah mati. Yang terpenting saat ini adalah keselamatan anak itu. Kata Huangfu Wushuang dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Jika dia mencari anak itu sendirian, bahkan dalam situasi seperti ini, dia tidak akan bisa menyelesaikannya sendirian. Gelombang cahaya ilahi tujuh warna yang kabur sekali lagi muncul di tubuh Xiaoyu dan mulai menekan tubuh pemuda kurus itu. Ketika pancaran cahaya merah darah bertemu dengan pancaran dewa tujuh warna, ia sepertinya mengetahui betapa kuatnya pancaran dewa tujuh warna itu dan sebenarnya mulai menyusut secara bertahap. Serangkaian gumaman pelan terus terdengar dari mulut Xiaoyu. Meskipun tidak jelas apa yang dia katakan, ketika suaranya terdengar, bahkan hati Feng Hao dan Huangfu Wushuang, yang berjaga di sampingnya, menerima semacam ketenangan. Apakah ini kekuatan kitab Suci Dao? Semburat keheranan muncul di mata indah Huangfu Wushuang. Nyanyian menemonik ini bahkan bisa menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya beresonansi. Terbukti, hal itu disebabkan oleh dia yang mengolah teknik ketenangan tertinggi lembah Dao yang mendalam. Tanpa disadari, pikiran Feng Hao telah tenggelam ke dalam kehampaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seiring dengan gumaman rendah Xiaoyu, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Tak ada suara, namun mampu menenangkan hatinya. Adegan demi adegan terlintas di benak Feng Hao. Tidak ada suara, tapi itu mewakili semua yang dia alami selama periode waktu ini. Tanpa sadar, bahkan hati Feng Hao samar-samar memahami jejak hal yang tak terlukiskan, tapi dia masih tidak dapat memahaminya. Xiaoyu dan Huangfu Wushuang memperhatikan kelainan Feng Hao. Keduanya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Ini benar-benar aneh. Bahkan saat ini, dia masih bisa memahami sesuatu. Faktanya, hal ini sebagian besar disebabkan oleh nyanyian menemonik Dao skriptur Xiaoyu, yang memiliki efek menenangkan pikiran seseorang. Selain itu, Feng Hao telah mengalami terlalu banyak pengalaman selama periode waktu ini, termasuk memahami hukum waktu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menenangkan hatinya dan menyerap pengalaman tersebut. Pada saat ini, karena suatu kebetulan, dia telah memasuki kondisi pencerahan. Nyanyian menemonik Dao skriptur yang diucapkan Xiaoyu jelas memiliki efek yang besar. Saat nyanyian terus dikumandangkan, cahaya berwarna darah di permukaan tubuh pemuda kurus itu melemah secara signifikan, menunjukkan tanda-tanda berangsur-angsur mengembun ke permukaan tubuhnya. Ini memang efektif. Batu besar di hati Huangfu Wushuang akhirnya terangkat saat melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, dia berkata dalam hati bahwa apapun yang terjadi, hal terpenting yang harus dilakukan setelah kembali ke dunia penglai adalah menemukan Kitab Suci Dao. 2315 Seiring berjalannya waktu, rasa benci di tubuh pemuda kurus itu berangsur-angsur meredah. Terbukti, nyanyian Kitab Suci Dao telah memainkan peran yang cukup dalam menekan aura di tubuh pemuda kurus itu. Pada saat ini, Feng Hao juga terbangun dari keadaan misterius itu. Ekspresinya sangat tenang, seolah dia telah menyatu dengan dunia. Bahkan jika Huangfu Wushuang berdiri di depannya, begitu Huangfu Wushuang menutup matanya, dia tidak akan bisa mendeteksi keberadaan Feng Hao. Bahkan Kaisar Agung setengah langkah tidak dapat mendeteksi aura Feng Hao. Seberapa mengerikankah hal itu? Xiao Yu juga perlahan membuka matanya, lapisan tipis keringat muncul di dahinya. Terbukti, tindakannya sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak energi mentalnya. Ketika dia melihat ekspresi pemuda kurus itu perlahan-lahan menjadi tenang, dia menghela nafas lega. Baiklah, anakmu baik-baik saja sekarang. Xiao Yu dengan ringan terengah-engah. Feng Hao dan Huangfu Wushuang saling memandang, terutama yang terakhir, yang dengan penuh semangat berterima kasih kepada Xiao Yu. Namun, Xiao Yu melambaikan tangannya dan berkata, kamu dianggap sebagai anggota lembah Suandao, dan kami memiliki sedikit hubungan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku atas bantuan kecil ini. Feng Hao sedikit tersenyum. Xiao Yu benar, Xiao Yu tidak hanya memiliki hubungan dengan lembah Suandao, tetapi dia juga memiliki hubungan yang mendalam dengan puncak Ling Xiao. Jika mereka benar-benar ingin menyelidikinya, akan sedikit sulit untuk menjelaskannya. Pada saat ini, wajah pemuda kurus, yang perlahan-lahan menjadi tenang, bergerak sedikit dengan tenang. Dia membuka matanya sedikit, hanya untuk menemukan dirinya berada di lingkungan yang sangat asing. Saat dia menggerakkan tubuhnya sedikit, berbagai pemandangan sebelum dia pingsan muncul di benaknya, menyebabkan kepalanya terasa sakit sekali lagi. Kamu sudah bangun. Ekspresi Huang Fu Wushuang jelas sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara dengan putranya, dan beberapa tetes air mata kebahagiaan jatuh dari matanya yang indah. Bahkan ekspresi pria berdarah panas seperti Feng Hao sedikit berubah, tapi dia tidak mengungkapkannya dengan terlalu jelas. Pemuda kurus itu mengangkat kepalanya sedikit, namun ketika dia melihat Feng Hao dan Huang Fu Wushuang, dia secara naluriah meledak dengan niat membunuh yang mengguncang langit, tetapi dengan cepat menghilang seperti air pasang. Jelas sekali, dia ingat bahwa Feng Hao bukanlah musuhnya, melainkan ayah kandungnya yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, pemuda kurus itu mau tidak mau mengungkapkan ekspresi sedih, dan wajahnya benar-benar kehabisan darah. Baginya, tangannya sudah ternoda oleh darah dosa. Majikannya yang paling disegani sedang bersekongkol melawannya, dan orang yang selalu bertekad untuk membalas dendamnya adalah ayahnya sendiri. Bahkan jika dia adalah pemilik fisik yang tidak menyenangkan, dan telah memasuki alam kaisar agung setengah langkah, dia masih memiliki terlalu sedikit pengalaman. Dia telah hidup dalam pembantaian sejak dia masih muda, dan itu terlalu sulit untuk dia terima. Melihat ekspresi pemuda kurus itu, Feng Hao dan Huang Fu Wushuang saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mereka bisa menghadapi pemuda kurus itu sekarang? Terlebih lagi, Feng Hao tidak tahu apa yang dipikirkan pemuda kurus itu saat ini. Bahkan jika pemuda kurus itu tahu yang sebenarnya, Feng Hao tidak akan tahu bagaimana menghadapi pemuda kurus itu begitu dia menanyainya. Selama beberapa dekade, bahkan jika dia diculik oleh Azure Sky Ark Devil Exile, Feng Hao tidak pernah mencarinya. Hal ini membuat Feng Hao merasa bersalah. Namun pada akhirnya, Xiaoyu lah yang memecah kesunyian. Dia memandang pemuda kurus itu dan berkata dengan acuh tak acuh, saya dapat memahami perasaan Anda saat ini, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dua orang yang berdiri di depan Anda adalah orang tua kandung Anda, dan Tuan yang Anda bicarakan sudah meninggal. Tuan sudah mati. Pemuda kurus itu akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya sangat serak saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Feng Hao dan Huang Fu Wushuang saling pandang, dan mereka tidak memilih untuk berbicara juga. Feng Hao tahu bahwa pikiran pemuda kurus itu sedang kacau saat ini, dan beberapa hal tidak dapat dilakukan terlalu tergesa-gesa. Jika tidak, akan berdampak buruk jika menimbulkan reaksi. Nah, tapi Huang Fu Wushuang tidak bisa menahannya. Melihat putra kandungnya dalam keadaan seperti itu, ia merasa kasihan di hatinya. Aku bukan anakmu. Benar saja, ekspresi pemuda kurus itu tiba-tiba menjadi emosional setelah mendengarnya. Dia berkata, Kamu membunuh tuanku dengan tanganmu sendiri. Kamu tidak layak menjadi orang tua kandungku. Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Benar saja, anak ini tidak mampu menerima kenyataan seperti itu. Sekalipun dia tahu bahwa yang mulia iblis agung langit Azureh hanya ingin merasukinya, pemuda kurus itu masih berpikir bahwa tuannya memperlakukannya dengan baik. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, tuanmu tidak sebaik yang kamu kira. Sejak kamu diculik ketika kamu lahir, dia dengan cermat merencanakan rencana ini. Tujuannya adalah untuk membuat kamu dan aku saling membunuh dan kemudian ambil alih tubuhmu, kata Feng Hao dengan tenang. Haha, jangan pernah berpikir untuk memfitnah tuanku. Pemuda kurus itu jelas mewarisi karakter Feng Hao. Dia menghargai hal-hal tertentu khususnya, seperti perasaan. Pemuda kurus itu mencibir, saya hanya tahu bahwa tuanku membesarkan saya, dan kalian berdua. Apa yang telah kalian lakukan selama ini? Anda mengatakan bahwa Anda adalah orang tua saya, tetapi apakah Anda datang mencari saya? Reaksi intens pemuda kurus itu jelas melebihi ekspektasi Feng Hao dan Huang Fu Wushuang. Huang Fu Wushuang bahkan menitikkan dua aliran air mata, dan perasaannya sangat rumit. Cukup, apa menurutmu orang tuamu belum pergi mencarimu? Pada saat ini, Xiaoyu tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi, dan dia tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu situasi ketika kamu dilahirkan? Kultivasi ibumu sepenuhnya tersegel, dan dia diculik. Kamu dibawa pergi segera setelah kamu dilahirkan, dan ibumu ditinggalkan di tempat yang penuh dengan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Aura Xiaoyu sangat tajam. Sebagai seseorang yang telah mengalaminya, dia jelas memahami pikiran pemuda kurus itu lebih baik daripada Feng Hao. Tubuh pemuda kurus itu bergetar, namun dia tetap diam, menyebabkan orang lain tidak dapat menebak dengan tepat apa yang dia pikirkan. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan oleh orang yang disebut tuanmu itu saat itu? Dia bahkan membunuh tuannya sendiri dengan tangannya sendiri, dan dia bahkan memperlakukan kehidupan orang-orang biasa seperti rumput bebek. Dia membunuh mereka kapanpun dia mau. Tahukah kamu tentang hal-hal seperti? Tahukah kamu bahwa ibumu telah mencarimu selama bertahun-tahun, namun dia belum menemukan kabar apapun tentangmu? Tahukah kamu kalau ayahmu juga mencarimu selama bertahun-tahun, namun dia selalu terikat oleh sesuatu? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaannya? 2316. Feng Hao tidak tahu apakah bantuan Xiaoyu pantas atau tidak. Setiap kata yang diucapkan Xiaoyu sebelumnya terlalu tajam. Apa yang akan dia lakukan jika dia tidak mampu menanggungnya? Kalian berdua boleh pergi dulu. Biarkan aku ngobrol dengan anak ini. Xiaoyu sedikit mengangkat kepalanya dan berkata kepada Feng Hao dan Huang Fu Wushuang. Tapi, Huang Fu Wushuang sedikit tidak mau, tetapi ditarik oleh Feng Hao dan berjalan keluar. Setelah Feng Hao dan Huang Fu Wushuang pergi, pemuda kurus itu segera pingsan di tempat tidur. Matanya tidak bernyawa, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Saya tahu perasaan Anda sangat rumit saat ini. Saya dapat memahami Anda, tetapi Feng Hao adalah orang tua kandung Anda. Ini adalah fakta yang tidak dapat Anda ubah. Ekspresi Xiaoyu menjadi lebih tenang. Alasan mengapa dia bersedia membantu adalah pertama karena Feng Hao, dan kedua karena dia selaras dengan pengalaman pemuda kurus. Dapatkah kamu mengerti? Pemuda kurus itu terkekeh dan berkata pada dirinya sendiri, apakah kamu mengerti? Sejak aku sadar, aku diberitahu bahwa seluruh keluarga ku telah dimusnahkan. Aku harus membalas dendam, dan satu-satunya cara untuk membalas dendam adalah dengan terus membantai. Pemuda kurus itu perlahan-lahan memandangi telapak tangannya sendiri, dan tanpa sadar berkata, tanganku sudah ternoda oleh dosa. Itu bukan salahmu. Xiaoyu dengan dingin menyelah kata-katanya, dan dengan tegas berkata, semua ini adalah kesalahan langit cerah. Jika dia tidak menculikmu dari pihak ibumu, semua ini tidak akan terjadi, dan kamu juga akan memiliki kehidupan yang bahagia. Titik, kamu tidak bisa menyalahkan orang tuamu. Tetapi jika mereka melakukan pencarian beberapa kali lagi saat itu, mungkin saya tidak akan menemukan semua ini. Pemuda kurus masih ingin membantah. Xiaoyu dengan lembut menghela nafas dan berkata, kamu tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Ayahmu tidak dapat membebaskan dirinya sama sekali. Jika dia mengabaikan segalanya untuk mencarimu saat itu, memang benar dia akan memiliki peluang besar. Menemukanmu, tapi itu hanyalah sebuah kesempatan. Namun, tahukah kamu konsekuensi besar apa yang akan terjadi jika dia melakukannya? Ibumu hanya berada di puncak tahap orang suci saat itu. Ketika dia diculik, kultifasinya disegel oleh langit cerah, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sedikitpun. Namun, dia tidak pernah menyerah. Apakah menurut Anda dia bisa menemukanmu sendirian? Pemuda kurus itu langsung terdiam. Memang benar, sejak dia bisa mengingatnya, Raja Iblis Langit Hijau telah membawanya ke mana-mana untuk bersembunyi agar bisa menghindari kejaran Akademi. Selama proses ini, dia secara alami mengetahui bahwa dengan kemampuan Green Sky Demon Lord, awalnya tidak banyak orang di dunia ini yang dapat menemukannya. Sedangkan Tuanmu, percayalah, dia tidak pernah memperlakukanmu sebagai murid dari awal sampai akhir. Di matanya, kamu hanyalah alat, alat untuk membalas dendam pada ayahmu. Apakah kamu mengerti? Si Aoyu melihat ekspresi pemuda kurus itu perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda menenangkan dan terus membujuknya. Ekspresi pemuda kurus itu meredup. Si Aoyu benar, Green Sky Demon Lord memang memperlakukannya sebagai alat. Ini adalah fakta yang tidak dapat dia sangkal meskipun dia tidak mau mengakuinya. Apapun yang terjadi, tanganku sudah berlumuran darah. Tahukah kamu bahwa setiap malam saat aku bermimpi, aku akan melihat banyak sekali orang tak berdosa tergeletak di genangan darah datang untuk bunuh diri. Sesekali, aku akan merasa seperti meskipun aku hampir mati, dan energi dalam tubuhku ingin melahapku. Tanpa sadar, pemuda kurus itu telah menurunkan perasangkannya terhadap Si Aoyu saat dia perlahan mengutarakan pikirannya. Itu bukan salahmu. Itu karena kebencian di tubuhmu sudah meletus. Si Aoyu menggelengkan kepalanya dan menambahkan, aku bisa membantumu menghilangkan rasa sakit ini. Menyingkirkan. Pemuda kurus itu menatap kosong ke tangannya. Yang dilihatnya adalah sepasang tangan yang berlumuran darah. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menyingkirkan nasib ini. Tidak ada cara untuk menghilangkannya. Saya telah mencapai langkah terakhir dari tubuh yang tidak menyenangkan. Jika saya tidak dapat bertransformasi dalam waktu setengah bulan, kebencian di tubuh saya akan melahap saya sepenuhnya, dan saya akan mati dalam kesakitan. Titik-petik dua, pemuda kurus itu berkata dengan linglung. Tidak, kamu masih punya kesempatan. Si Aoyu berkata dengan lugas. Dia memandang pemuda kurus itu dan meninggikan suaranya. Jika kamu mau, aku bisa membantumu menyingkirkan masa lalu yang tak tertahankan ini. Si Aoyu menatap pemuda kurus itu dengan ekspresi serius. Kamu bisa. Hati pemuda kurus itu bergetar. Dia tahu bahwa pemuda di depannya tampaknya tidak jauh lebih tua darinya, tapi bahkan gurunya, Raja Iblis Langit Hijau, sangat takut pada pemuda ini. Dia tahu bahwa pemuda ini bukanlah orang yang sederhana. Aku saja tidak cukup. Kamu tetap harus bergantung pada orang tuamu. Tentu yang terpenting adalah dirimu sendiri. Si Aoyu perlahan berkata, dia ingin pemuda kurus menurunkan prasangkanya terhadap Feng Hao dan Huang Fu Shuang. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Pemuda kurus itu terdiam. Dia sedang membuat keputusan. Sebenarnya, kata-kata Si Aoyu sangat menyentuh hatinya. Namun, sangat mustahil baginya untuk melepaskan prasangka buruknya begitu saja. Setelah tidak bertemu satu sama lain selama puluhan tahun, dia merasa Feng Hao dan Huang Fu Shuang sangat asing baginya. Bagaimana kalau begini? Kamu akan menjadi muridku di masa depan. Si Aoyu sepertinya sudah menebak pikirannya dan diam-diam menghela nafas lega. Selama dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, maka seiring berjalannya waktu, prasangka di hati anak ini lambat laun akan hilang. Tetapi apakah ini pantas? Pemuda kurus itu menggaruk bagian belakang kepalanya dengan canggung. Bagaimanapun juga, tidak peduli bagaimana Raja Iblis Langit Hijau memperlakukannya, dia tetaplah tuannya. Agak canggung baginya untuk menjadi murid orang lain. Jangan khawatir. Saat itu, Green Sky juga merupakan murid adik laki-lakiku. Oleh karena itu, meskipun kamu menjadi muridku sekarang, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Si Aoyu berkata dengan acuh tak acuh. Pemuda kurus itu tertegun sejenak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa latar belakang Si Aoyu sebenarnya begitu hebat. Si Aoyu sebenarnya satu generasi lebih tua dari Green Sky Demon Lord. Aku akan membawamu menemui leluhurmu saat kita kembali. Si Aoyu menghela nafas pelan dan berkata, jika bukan karena dia memiliki metode penyelamatan nyawa saat itu, aku khawatir dia akan benar-benar mati di tangan Green Sky. Aku yakin dia tidak akan mengatakannya. Apapun saat dia melihatmu. Karena Si Aoyu sudah mengatakannya, pemuda kurus itu tentu saja tidak akan menghalanginya lebih jauh. Segera, dia berjuang untuk turun dari tempat tidur dan melakukan tiga koutou dan sembilan busur kepada Si Aoyu. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar telah menjadi murid Si Aoyu. Siapa namamu? Pemuda kurus itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya nama. Feng Hao dan Huangfu Wushuang mondar-mandir di luar ruangan, nampaknya sangat khawatir dengan kondisi pemuda kurus itu. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pemuda kurus memiliki prasangka yang sangat mendalam terhadap mereka, dan berinteraksi secara gegabu dengannya hanya akan membuatnya merasa jijik. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Anak ini sepertinya sangat membenci kita. Jejak kekhawatiran muncul di wajah cantik Huangfu Wushuang. Jika demikian, apa yang harus mereka lakukan? Si Aoyu seharusnya punya cara untuk menyelesaikan ini. Semburat rasa bersalah melintas di wajah Feng Hao. Kenyataannya, alasan mengapa pemuda kurus memiliki pola pikir seperti itu sebagian besar karena dia. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah dengan sengaja mencari pemuda kurus itu. Kalau tidak, segalanya tidak akan berkembang menjadi seperti itu. Setelah melihat ekspresi Feng Hao, Huangfu Wushuang juga menghela nafas, tapi tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia memahami apa yang telah dilakukan Feng Hao selama ini, dan dapat dikatakan bahwa dia tidak dapat membagi dirinya menjadi dua. Karena itu, dia tidak bisa menyalahkannya atas apapun. Sesaat kemudian, pintu kamar akhirnya terbuka, dan Xiao Yu keluar dengan ekspresi tenang. Sedangkan untuk pemuda kurus, tubuhnya masih agak lemah, jadi dia terus istirahat. Feng Hao dan Huangfu Wushuang saling memandang dan berjalan ke depan untuk bertanya. Bagaimana? Apakah emosinya masih sangat tidak stabil? Feng Hao bertanya dengan cemas dengan kerutan di wajahnya. Jangan khawatir, aku di sini. Xiao Yu tersenyum, dan tatapannya tertuju ke ruangan saat dia dengan lembut berkata, Benar, aku sudah memutuskan untuk menerima dia sebagai muridku. Ini adalah sesuatu yang hanya kalian berdua yang tahu, tidak perlu mengumumkannya kepada para murid. Yang lain. Karena mereka benar-benar mendengar bahwa Xiao Yu telah menerima pemuda kurus sebagai muridnya, Feng Hao dan Huangfu Wushuang tentu saja tidak keberatan. Ini adalah sesuatu yang membuat orang lain iri. Siapa Xiao Yu? Dia adalah penguasa primordial yang terkenal di masa lalu. Bahkan setelah reinkarnasinya, kekuatannya jelas tidak menakutkan seperti dulu. Namun, dia sama sekali bukan eksistensi yang bisa diremehkan. Ambil Feng Hao sebagai contoh. Bahkan jika dia menghadapi Xiao Yu, dia tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Lalu, Huangfu Wushuang ragu-ragu sejenak. Meskipun merupakan hal yang baik bahwa anak itu bisa menjadi murid Xiao Yu, yang paling penting adalah anak itu jelas memiliki prasangka yang mendalam terhadap dirinya dan Feng Hao. Xiao Yu sepertinya tahu apa yang ingin ditanyakan Huangfu Wushuang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, beri dia waktu. Lagi pula, jika itu kalian, kalian tidak akan bisa menerimanya dalam waktu singkat. Untuk saat ini, biarkan dia tetap di sisiku. Feng Hao dan Huangfu Wushuang saling memandang dan mengangguk tak berdaya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Pemuda kurus itu berprasangka buruk terhadap mereka, jadi mereka hanya bisa mengikuti Xiao Yu untuk saat ini. Bagaimanapun, itu bukanlah hal yang buruk. Nama yang kamu berikan pada anak itu adalah Feng Shaoyun, kan? Aku sudah memberitahunya. Xiao Yu sedikit mengangkat kepalanya dan tersenyum. Mem, Feng Shaoyun, apakah dia menerimanya? Wajah Feng Hao langsung bersinar. Dialah yang mencetuskan nama ini. Jika dia menerimanya, setidaknya masih ada harapan. Dia seharusnya dipanggil Huangfu Xiao Yun. Huangfu Wushuang mengerutkan kening dan bergumam. Jelas, dia sedikit tidak senang karena anak itu harus mengikuti nama belakang Feng Hao. Haha, Feng Shaoyun terdengar lebih baik. Ini hal yang bagus. Wajah Feng Hao praktis mekar dengan senyuman. Jika kerabatnya mengetahui hal ini, mereka pasti akan senang. Bagaimanapun, ini adalah putra Feng Hao. Dapat dikatakan bahwa ini adalah warisan klan Feng. Itu tergantung pada kelakuanmu. Huangfu Wushuang tanpa daya menatap Feng Hao. Namun, Feng Hao, jangan terlalu senang. Anak itu memiliki banyak kebencian terhadapmu, tetapi dia tidak memiliki kebencian terhadap Huangfu Wushuang. Di periode waktu berikutnya, biarkan Huangfu Wushuang mencoba mendekatinya. Dia, Xiao Yu melirik Feng Hao yang arogan dan mengangkat bahunya. Sial? Jadi bisa seperti ini? Ekspresi wajah Feng Hao segera menjadi sangat menarik. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Haha, itu benar. Huangfu Wushuang tertawa. Sedikit ketidakbahagiaan di hatinya dengan cepat menghilang. Dia mulai berpikir bahwa anak ini tidak terlalu banyak berkonflik dengannya. Dia perlu memelihara hubungan mereka dengan baik. Feng Hao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Hal seperti ini tidak bisa dipaksakan. Dia hanya bisa membiarkan waktu secara bertahap melemahkan kebencian di hati Feng Shaoyun. Feng Shaoyun mungkin akan memahami pemikirannya sebagai seorang ayah suatu hari nanti. Terkadang, seorang pria tidak hanya menggendong satu orang di pundaknya. Dia bisa membawa seluruh dunia. Sekarang masalah ini sudah terselesaikan. Ini bisa dianggap sebagai akhir yang sempurna. Apa rencanamu selanjutnya? Xiao Yu mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao. Feng Hao sedikit terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia juga berkata, Saat ini, hal terpenting adalah menerobos ke alam kaisar sesegera mungkin dan kemudian kembali ke benua seratus ras. Kamu juga penguasa umat manusia. Xiao Yu jelas tahu sedikit tentang masa lalu Feng Hao. Feng Hao sedikit bingung. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Benar. Saya adalah penguasa baru umat manusia. Umat manusia? Xiao Yu menghela nafas. Tatapannya terhadap Feng Hao juga dipenuhi dengan makna lain. Sulit bagi Feng Hao untuk memahaminya. Namun, kamu adalah penguasa umat manusia. Namun kamu memiliki hubungan seperti itu dengan gadis suci lembah Suandao. Ini sedikit tidak terduga. Ekspresi Xiao Yu berubah sangat cepat dan dia langsung tersenyum. He hei, Feng Hao hanya terkekeh dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, Huang Fu Ushuang lah yang memelototinya dengan kesal. Kamu adalah penguasa umat manusia. Ada beberapa hal yang tidak bisa diberitahukan oleh umat manusia yang sedang menurun. Bukan haku untuk mengatakan terlalu banyak, tetapi kamu harus ingat bahwa orang-orang di benua seratus ras tidak bisa, aku tidak akan menerobos ke alam soverein. Xiao Yu berkata tanpa ekspresi. Mereka tidak bisa menerobos ke alam soverein. Feng Hao terkejut. Jelas sekali, berita ini mengejutkannya, tetapi banyak pemikiran terlintas di kepalanya tak lama kemudian. Orang-orang terkuat yang pernah muncul di benua seratus ras hanyalah mantan guru ilahi seperti Huang Yun Tian, namun dia belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang penguasa yang levelnya lebih tinggi dari itu. Ini ada hubungannya dengan beberapa rahasia kuno. Konon ada hubungannya dengan dewa kuno saat itu. Sulit bagiku untuk menebaknya. Xiao Yu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu harus mulai dari mana meskipun dia menginginkannya. Tetapi benua penglai pernah memiliki banyak penguasa. Mengapa demikian? Huang Fu Ushuang bertanya dengan bingung. 2318 Xiao Yu perlahan mengungkapkan beberapa rahasia yang tidak diketahui Feng Hao dan yang lainnya, yang mengejutkan Huang Fu Ushuang. Pantas saja benua seratus ras tidak mampu melawan dunia penglai meski memiliki begitu banyak ras. Di dunia penglai, selama itu adalah kekuatan puncak, fondasi yang terkandung di dalamnya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh seratus ras benua, apalagi kekuatan raksasa seperti lembah Suandao. Dahulu kala, orang-orang yang lahir di benua penglai sebenarnya sangat lemah. Dibandingkan dengan seratus ras pada puncaknya, tidak peduli seberapa keras orang-orang di dunia penglai berkultivasi, mereka tidak dapat melawan aturan dari dunia penglai. Seratus ras. Xiao Yu mengangkat bahunya dan berkata, lalu, setelah seseorang dari dunia penglai muncul, segalanya berubah. Apakah karena penduduk dunia penglai bisa menerobos menjadi penguasa? Feng Hao sedikit terkejut. Tak lama setelah itu, dia memikirkan inti permasalahannya. Xiao Yu tanpa ekspresi berkata, itu benar. Sejak seseorang menerobos menjadi penguasa, situasi dunia penglai langsung terbalik. Ratusan ras semuanya diusir dari dunia penglai, dan karena ini, orang-orang di dunia penglai-penglai world menemukan bahwa meskipun mereka secara alami lemah, begitu mereka berhasil dalam budidaya mereka, bahkan mungkin bagi mereka untuk menerobos menjadi penguasa, jumlah ahli sebanyak awan di seratus ras, namun tidak ada satupun penguasa yang muncul. Jadi begitulah. Pantas saja yang terkuat dari seratus ras semuanya adalah penguasa ilahi, dan tidak ada penguasa. Feng Hao segera mengerti, yang terkuat dari seratus ras yang dia lihat selama bertahun-tahun adalah mantan dewa ilahi, seperti Huang Yuntian dan Xiao Qiqiu. Itu benar, karena aku tahu begitu kamu kembali, kamu pasti akan memiliki semacam hubungan dengan raksasa yaitu Lembah Suandao. Aku harap kamu tidak meremehkan kekuatan ini. Xiao Yu dengan dingin melirik Feng Hao, sebelum berbalik dan pergi. Feng Hao terdiam. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Xiao Yu. Meskipun dia ingin dia menganggap serius kekuatan ini, makna tersembunyinya adalah dia tidak boleh memprovokasi Lembah Suandao. Jika tidak, dia mungkin akan membawa seluruh umat manusia ke jalur kehancuran. Hanya dunia penglai yang bisa menghasilkan penguasa. Ratusan ras yang jumlahnya sebanyak awan tidak memiliki satu pun penguasa. Inilah perbedaan kekuatan yang mencolok. Tidak mungkin bagi keduanya untuk berdiri satu sama lain. Feng Hao, Serahkan pencarian kitab suci Dao kepadaku. Huang Fu Wushuang ragu-ragu sejenak sebelum menghibur Feng Hao. Bagaimanapun juga, sebagai orang suci di Lembah Suandao, dia tahu betul betapa menakutkannya Lembah Suandao. Di masa lalu, seratus ras tidak memiliki satu pun penguasa, kecuali saya, katanya. Aku, Feng Hao, pertarungan Xiao Yu karya Xiao Yu Wushuang, dan olah Xiao Xiao, Xiao Soverein Chen Hao karya Xiao Yu Hao. Kata-kata Xiao Yu secara tidak sengaja telah menggugah hatinya. Dia tidak berpikir bahwa yang tertinggi di dunia penglai begitu menakutkan. Meski begitu, dia, Feng Hao, sendiri yang akan melawan surga. Belum pernah ada yang maha tinggi. Bagus, kalau begitu Feng Hao sendiri telah menempuh jalur yang maha tinggi. Dia bahkan mungkin menjadi dewa kuno yang legendaris. Pada saat ini, hati Feng Hao dipenuhi dengan niat bertarung yang tak terlukiskan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Melalui kehampaan, Feng Hao sepertinya merasakan ada sepasang tangan yang mengendalikan segala sesuatu di kehampaan yang tak ada habisnya. Huang Fu Wushuang tercengang. Pada saat ini, niat bertarung yang dipancarkan Feng Hao membuatnya merasa seolah-olah dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Mungkin, mungkin dia benar-benar bisa melakukannya, pikir Huang Fu Wushuang. Huang Fu Wushuang berpikir dalam hatinya. Dia sangat mengenal Feng Hao. Sejak dia mengenalnya, dia telah melakukan banyak hal yang mustahil. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menerobos dan menjadi penguasa alam agung. Saat ini, Xiao Yu, yang telah berbalik dan pergi, berdiri di bawah pohon willow. Mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit yang kosong, dia merasakan niat bertarung terpancar dari tubuh Feng Hao, menyebabkan wajahnya sedikit terkejut. Namun, di saat berikutnya, dia tersenyum dan berkata, tumbuhlah. Hanya dengan tumbuh ke level yang sama dengan saya, Anda akan memiliki kualifikasi untuk mengetahui lebih banyak. Jelas, masih banyak hal yang belum diberitahukan Xiao Yu kepada Feng Hao. Dari kelihatannya, sepertinya Feng Hao tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui rahasia zaman kuno. Mungkin, akan tiba suatu hari ketika Feng Hao bisa tumbuh ke tingkat yang sama dengannya. Hanya dengan begitu dia memiliki kualifikasi untuk mengetahui hal-hal ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Feng Hao mengasingkan diri untuk mempersiapkan terobosannya ke alam kaisar agung. Adapun Huang Fu Hu Shuang, dia menemani Feng Saoyun setiap hari. Xiao Yu akan muncul dari waktu ke waktu untuk mengajari Feng Saoyun Kitab Suci Dao. Harus dikatakan bahwa Feng Saoyun telah sepenuhnya mewarisi bakat mengerikan Feng Hao. Pemahamannya tentang Kitab Suci Dao hampir membuat Xiao Yu tersipu malu. Hanya dalam beberapa hari, dia kurang lebih sudah memahaminya. Huang Fu Hu Shuang sangat gembira melihat ini. Bagi seorang ibu, tak ada yang lebih membahagiakan selain prestasi yang diraih putranya. Hal ini juga membuatnya bertekad untuk segera mencari Kitab Suci Dao begitu dia kembali ke lembah Dao yang mendalam. Pada hari ketujuh, Feng Hao akhirnya keluar dari pengasingannya. Tidak banyak perubahan pada auranya, hanya saja auranya tampak lebih stabil. Xiao Yu juga menemukannya, dan setelah berdiskusi singkat, mereka bersiap untuk kembali ke kota ilahi alam bela diri. Menurut waktu, sudah waktunya untuk menyempurnakan pil pengembalian jiwa sembilan revolusi. Xiao Yu berkata dengan lemah. Selama periode waktu ini, tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Terkadang dia muncul, dan terkadang dia menghilang. Bahkan Raja Kilin Api Hitam tidak tahu di mana dia berada. Namun, karena identitas Xiao Yu, tidak ada yang merasa aneh. Saat ini, hubungan antara Feng Xiao Yun dan Huang Fu Hu Shuang belum bisa dikatakan harmonis, namun jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi yang membuat Feng Hao merasa tidak berdaya adalah anak ini menunjukkan ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh saat melihatnya. Kalau begitu mari bersiap untuk kembali. Aku akan membiarkan Xiao Yun bertemu dengan kakak muda. Xiao Yu merenung sejenak, lalu mengangguk setuju. Kalau begitu ayo pergi. Lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Huang Fu Hu Shuang berkata dengan lemah. Saat ini, dia berharap bisa tinggal bersama putranya setiap hari. Tidak peduli di mana mereka berada. Oleh karena itu, Feng Hao dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal kepada para ahli di kota Bulan Terang. Mereka melangkah ke gerbang Tata Ruang dan langsung dipindahkan kembali ke kota ilahi. Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka kembali ke kota ilahi, mereka diberitahu bahwa ada kecelakaan selama pemurnian pil pengembalian jiwa 9 revolusi. Apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan. Wajah Feng Hao berubah pucat saat dia mengepalkan tangannya. Jika terjadi kecelakaan dengan pil pengembalian jiwa 9 revolusi, maka semua usahanya akan sia-sia. Bahkan tidak ada harapan bagi wanita berpakaian putih untuk terbangun. 2.319 Ketika Yang Mulia Jahat sedang menyempurnakan pelet pengembalian jiwa 9 revolusi, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada fenomena tidak biasa yang menyelimuti seluruh kota ilahi. Sejak saat itu, belum ada kabar apapun dari Yang Mulia Jahat yang sedang menyempurnakan pelet tersebut. Rediensun Soverein menatap semua orang tanpa daya. Ini bukanlah kabar baik. Feng Hao dan Xiaoyu bertukar pandang sebelum Feng Hao bertanya, di mana Yang Mulia Jahat memurnikan peletnya. Di gunung belakang kota ilahi, sebagian besar orang berjaga di sana. Senyum pahit muncul di wajah Rediensun Soverein. Tak lama setelah itu, pandangannya tertuju pada Feng Xiaoyun, yang muncul entah dari mana. Dia sedikit terkejut, karena dia bisa menebak secara kasar bahwa Feng Xiaoyun adalah putra kandung Feng Hao. Karena putranya ada di sini, itu berarti Raja Langit Azure telah terbunuh. Memikirkan hal ini, Rediensun Soverein, yang pernah menjadi teman dan musuh, menghela nafas. Seorang penguasa suatu generasi, seekor naga di antara manusia, telah jatuh ke kondisi seperti itu. Setelah itu, Rediensun Soverein memimpin Feng Hao dan yang lainnya ke gunung belakang, tempat energi berlimpah terus menyebar. Mayoritas ahli di kota ilahi berkumpul di sini. Meski terkesan biasa saja, semua orang memperhatikan sekeliling dengan cermat. Lagi pula, Rediensun Soverein sedang menyempurnakan pelet pengembalian jiwa Sembilan Revolusi, dan tidak ada yang salah. Melihat kemunculan Feng Hao dan yang lainnya, banyak ahli merasa lega. Karena Feng Hao dan yang lainnya telah kembali, itu berarti masalah mengenai Azure Sky Ark Devil Soverein telah diselesaikan. Di benua bela diri sejati, tidak ada orang yang bisa mengancam kota ilahi. Mehaem, energinya melimpah sekali. Ketika Feng Hao tiba di gunung belakang, dia tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Dia pernah ke sini di masa lalu, tapi tidak seaneh sekarang. Pada saat ini, energi murni yang tak terbatas berputar mengelilingi langit dan bumi, dan beberapa di antaranya bahkan mengembun menjadi kabut. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, kaligrafi suci, yang sedang mengasingkan diri, terkejut saat bangun. Namun, sama seperti Radiant Sun Soverein, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Feng Hao menyatukan alisnya rat-rat. Penyempurnaan pil pengembalian jiwa 9 revolusi kali ini terlalu penting baginya. Bahan-bahan yang dia cari dengan susah payah hanya menemui kecelakaan pada saat terakhir. Tidak ada seorang pun yang bisa menerima hasil seperti itu. Xiaoyu melihat energi yang meluap di depannya, dan alisnya tetap berkerut. Dia belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Dia telah melihat penguasa baik dan jahat menyempurnakan pil pengembalian jiwa 9 revolusi sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat fenomena seperti itu. Dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu. Apakah tidak ada yang mau masuk untuk melihatnya? Feng Hao berbalik dan bertanya pada Luminus Sun Supreme. Radiant Sun Soverein menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana kita bisa masuk dengan gegabuh? Jika Yang Mulia Evil berada pada titik kritis, maka konsekuensinya tidak terbayangkan jika kita masuk dan mengganggunya. Feng Hao dan Xiaoyu bertukar pandang saat mereka mempertimbangkan pilihan mereka di dalam hati. Pada akhirnya, mereka tetap memutuskan untuk masuk dan melihat-lihat. Apakah kalian akan masuk? Pada saat ini, Tim Blu Rain menonjol dan memandang Feng Hao dan Xiaoyu dengan ragu. Tidakkah mereka tahu bahwa mereka berada pada titik kritis dalam penyempurnaan pil? Kita tidak bisa terus membuang-buang waktu seperti ini. Jika sesuatu terjadi pada pilnya, maka itu adalah takdir. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia Jahat, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Jika semuanya ternyata sia-sia, dan pil pengembalian Jiwa Sembilan Revolusi tidak dapat disempurnakan, maka dia, Feng Hao, tidak akan bisa memaksanya. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia Jahat, maka dia akan benar-benar merasa menyesal. Mendengar perkataannya, Tim Blu Rain menganggupkan kepala. Mereka telah memikirkan hal ini sebelumnya, tetapi khawatir akan mengganggu Yang Mulia Jahat. Sekarang Feng Hao telah kembali, tidak akan ada kecelakaan jika dia masuk. Selain itu, Xiaoyu hadir, dan Tim Blu Rain sangat mengetahui identitas Xiaoyu. Radian Sun Soverein dan Kaligrafer bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Namun, Radian Sun Soverein sedikit bingung. Sejak Feng Hao membawa Xiaoyu kembali, Xiaoyu tampaknya telah mengalami beberapa perubahan yang tidak dapat mereka pahami. Terlebih lagi, aura di tubuh Xiaoyu membuatnya samar-samar merasa bahwa dia adalah seseorang. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, dan hanya bisa mengaitkannya dengan warisan Xiaoyu. Segera setelah itu, di bawah tatapan banyak praktisi, Feng Hao dan Xiaoyu langsung masuk ke dalam energi yang merembes ke belakang gunung. Namun, setelah masuk, Feng Hao menyadari bahwa kali ini, sungguh sedikit aneh. Energi di sekitarnya agak terlalu melimpah. Bahkan indra spiritualku tidak bisa menyebar terlalu jauh. Xiaoyu samar-samar mengernyitkan alisnya. Seseorang harus tahu bahwa bahkan dengan kekuatannya saat ini, perasaan spiritualnya diselimuti oleh energi ini. Benar, kita berada dalam kabut energi ini, dan ini seperti berjalan di labirin. Kita harus berhati-hati. Kamu harus ingat rute yang sulit, jadi ayo pelan-pelan. Feng Hao juga sangat heran di dalam hatinya. Kemunculan energi alam di sini terlalu aneh. Xiaoyu menganggupkan kepalanya. Sebelum dia menerima warisan dan terbangun, dia selalu tinggal di gunung belakang kota ilahi. Tentu saja, dia sangat akrab dengan tempat ini. Pada saat ini, dia bahkan memimpin Feng Hao maju selangkah demi selangkah. Semakin dalam mereka pergi, energinya semakin menakutkan. Bahkan Xiaoyu sendiri pun kaget. Apa yang terjadi ketika Yang Mulia Kejahatan sedang menyempurnakan pil pengembalian Jiwa Sembilan Revolusi untuk memicu fenomena menakutkan seperti itu. Pusat energinya ada di depan. Setelah berjalan lama, langkah Xiaoyu terhenti saat dia menatap ke depannya dan berkata. Feng Hao dengan cepat berhenti. Dia menemukan bahwa dia saat ini berada dalam kabut energi yang tebal. Gelap sekali sehingga dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Selain area di sekitarnya, dia tidak bisa merasakan apapun lebih jauh. Aura Yang Mulia Jahat tampaknya berfluktuasi. Dia seharusnya berada di depan. Feng Hao sedikit memfokuskan pikirannya. Segera setelah itu, dia dengan tajam menangkap jejak riak energi yang tidak biasa. Riak-riak itu jelas berasal dari Yang Mulia Jahat. Tentu saja ini bukan yang ingin dia lihat. Itu berarti tidak ada masalah dengan pil pengembalian Jiwa Sembilan Revolusi. Tetapi sesuatu telah terjadi pada Yang Mulia Kejahatan sendiri. 2320 Ledakan Ledakan keras terdengar. Saat Xiaoyu dan Feng Hao hendak mendekati lokasi di mana energinya paling agung, ledakan yang menakjubkan terdengar. Bahkan hati penguasa matahari bersinar dan penguasa lainnya tersentak saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah gunung belakang, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Di dalam gunung belakang, Xiaoyu, yang menanggung beban terberatnya, juga terkejut. Dalam sekejap, kabut energi yang sangat padat di hadapannya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bola cahaya ilahi yang menyilaukan dan kabur. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao dan Xiaoyu menghentikan langkah mereka saat mereka menatap dengan takjub pada bola cahaya ilahi kabur yang muncul di depan mereka. Mereka bahkan bisa melihat sosok buram naga sejati dan burung finiks ilahi berkelap-kelip di dalam. Ini adalah fenomena yang dihasilkan oleh pil pengembalian Jiwa Sembilan Revolusi. Xiaoyu samar-samar mengernyitkan alisnya. Tak lama kemudian, dia mengenali fenomena tersebut. Itu hanya akan terjadi ketika pil pengembalian Jiwa Sembilan Revolusi berhasil disempurnakan. Feng Hao tertegun sejenak. Itu berarti pil pengembalian Jiwa Sembilan Revolusi telah berhasil disempurnakan. Namun, mengapa yang mulia jahat berada dalam kondisi yang aneh? Sial? Mungkinkah Xiaoyu sepertinya memikirkan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah? Dia menatap pancaran cahaya ilahi yang kabur, seolah dia ingin melihat segala sesuatu di dalamnya. Ya, mungkinkah kamu tahu apa yang terjadi? Feng Hao tercengang saat ekspresinya tanpa sadar berubah menjadi serius. Jelas sekali, bahkan Xiaoyu pun memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dari kelihatannya, apa yang terjadi pada yang mulia jahat sama sekali tidak sederhana. Xiaoyu menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak ingin berbicara lebih jauh. Mengambil langkah ke depan, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di dalam pancaran cahaya ilahi yang kabur, dua lampu emas seukuran kepalan tangan tiba-tiba muncul ke permukaan. Kedua benda seukuran kepalan tangan itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri-sendiri. Setelah Xiaoyu mengeluarkan cahaya ilahi yang kabur dari mereka, mereka sebenarnya ingin berpencar dan melarikan diri. Melihat adegan ini, Xiaoyu juga dengan dingin berteriak, tahan. Detik berikutnya, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Seketika, riak spasial yang menakutkan menyebar dari tubuh Xiaoyu. Seluruh gunung belakang berada dalam jangkauan riak energi spasialnya, dan tidak ada yang bisa lepas dari genggamannya. Kedua benda seukuran kepalan tangan emas itu secara alami tidak berani menjadi pengecualian. Mereka langsung disimpan di telapak tangan Xiaoyu sebelum perlahan menjadi tenang. Feng Hao sedikit heran. Mungkinkah ini adalah semangat pil obat? Ini bukanlah hal yang aneh. Begitu pil obat menantang langit, secara bertahap ia akan mengembangkan kebijaksanaan spiritualnya sendiri selama proses pemurnian. Ini mewakili nilai dari pil obat ini. Seperti yang diharapkan dari pil pemulihan jiwa sembilan revolusi. Feng Hao menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, Xiaoyu juga mengulurkan tangannya dan membuka telapak tangannya. Dua ramuan emas perlahan berputar di telapak tangannya, dengan jejak cahaya ilahi keemasan mengelilinginya. Ambillah. Ini adalah pil pemulihan jiwa sembilan revolusi. Xiaoyu berkata dengan suara rendah. Setelah itu, Feng Hao menerimanya dan menyimpannya seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun. Ini terkait dengan kehidupan wanita berpakaian putih, jadi dia tidak berani gegabuh. Ada apa dengan yang mulia jahat? Feng Hao mengerutkan kening. Tampaknya yang mulia jahat berada dalam situasi yang sangat buruk. Xiaoyu menggelengkan kepalanya dan menatap bola cahaya ilahi yang buram. Dia berkata dengan suara rendah, ada beberapa hal yang tidak akan bisa kamu ketahui sebelum kamu mencapai alam itu. Pemurnian ramuan pengembalian jiwa sembilan revolusi kali ini jelas telah memicu semacam aturan, dan kekuatan aturan ini akan membunuh yang mulia jahat. Kita harus melihat apakah dia bisa selamat dari ini. Maksudmu nyawa yang mulia jahat dalam bahaya. Feng Hao menjadi pucat karena ketakutan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan terjadi saat menyempurnakan pil pemulihan jiwa sembilan revolusi. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membiarkan yang mulia jahat menyempurnakan pil pemulihan jiwa sembilan revolusi sendirian. Kamu tidak perlu merasa bersalah tentang hal ini. Apalagi kamu, aku khawatir orang tua itu pun tidak menyangka bahwa menyempurnakan pil pemulihan jiwa sembilan revolusi akan memicu hukum. Xiaoyu menggelengkan kepalanya terus-menerus. Terbukti, hukum yang dia sebutkan adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Feng Hao samar-samar menyipitkan matanya saat dia merenung dalam hatinya. Meskipun Xiaoyu tidak banyak bicara padanya, kalimat pendek ini telah mengungkapkan banyak hal. Apa asal mula peraturan tersebut? Tidak peduli betapa lemahnya yang mulia jahat, dia masih seorang penguasa di masa lalu. Tak disangka dia akan jatuh ke kondisi seperti itu. Apa asal muasal dari apa yang disebut hukum? Feng Hao kaget. Ini adalah sesuatu yang belum dia ketahui sebelumnya. Xiaoyu sepertinya telah memahami pikirannya. Dia terkeke dan berkata, penguasa tidak maha kuasa. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tetaplah semut di bawah Dao Surgawi. Hanya dewa kuno tertinggi yang benar-benar berada di atas Dao Surgawi. Mereka adalah eksistensi yang bahkan dapat membelah langit dan bumi. Terpisah. Dewa kuno. Dewa kuno lagi. Feng Hao terkejut lagi dan lagi. Dia menemukan bahwa dia selalu menjadi katak di dalam sumur. Awalnya dia mengira bahwa menjadi kaisar adalah puncak ilmu bela diri di dunia ini, namun kini dia tahu bahwa masih ada guru ilahi dan bahkan penguasa di atas kaisar agung. Dewa kuno adalah legenda yang ada. Mereka bahkan telah melahirkan kekuatan besar dari seratus ras. Namun, apakah tokoh mitos tersebut benar-benar ada? Feng Hao tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Tampaknya pemahamannya tentang dunia luas masih terlalu sedikit. Eksistensi macam apa yang disebut dewa kuno. Bahkan dunia penglai mempunyai banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Hanya ketika budidayanya mencapai tingkat tertentu barulah dia berhak mengetahui semua ini. Aku harus melanggar hukum tertinggi ini. Siapa bilang penguasa tidak bisa muncul di antara ratusan ras? Jika itu adalah belenggu dunia ini, maka aku akan menggunakan tinjuku sendiri untuk menghancurkan semuanya. Feng Hao berpikir. Xiao Yu sepertinya merasakan pikiran Feng Hao. Dia melirik Feng Hao sambil berpikir, tapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak mungkin menebak apa yang dia pikirkan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Adakah cara untuk menyelamatkan yang mulia jahat dan membebaskannya dari situasinya saat ini? Feng Hao bertanya dengan suara yang dalam. Mereka tidak bisa terus menunggu seperti ini. Xiao Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas pelan. Jika aku berada di puncak, aku mungkin memiliki kepercayaan diri. Namun, apalagi kamu, bahkan aku tidak bisa menyentuhnya sekarang. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Ekspresi Feng Hao menjadi semakin terkejut. Apa yang terjadi pada Yang Mulia Jahat hingga Xiao Yu pun begitu takut padanya? Terima kasih telah menonton!